LUCU! Jawaban Kementerian POPR telak sekali, ternyata Anis salah baca data BPS ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Hedy Rahadian merespon. Pernyataan bakal calon Presiden Anis Baswedan yang menyebut pembangunan jalan era Presiden Susilo Bambang Hidoyono atau SPI lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi. Jadi menilai Anis salah dalam memahami data Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SPI lebih panjang dari zaman Jokowi itu bukan itu maksud dari BPS itu, jadi salah interpretasi data BPS. Katanya saat ditemui di gedung DPR RI seperti dikutip detik Rabu 24 Mei. Yang menjelaskan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi. Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah, di tahun 2000 sekian nanti ada SK atau Surat Keputusan Baru. Ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional, terangnya. Maka dari itu apabila ada penambahan jalan nasional di era SPI bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit, hal ini berlaku juga di era Jokowi. Oleh sebab itu, Hedi menyebut tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru. Sebenarnya diketahui meskipun sudah ada piagam koalisi perubahan, posisi Anis saat ini bisa dibilang masih belum aman. Pasalnya ada satu hal yang mengganjal, yaitu keinginan Partai Demokrat, AHY, jadi jawab presnya belum bisa dipenuhi. Dan kalau diperhatikan, Partai Demokrat notot banget mendorong ketumnya itu jadi wakil Anis. Seperti yang pernah diungkapkan oleh ketua umum organisasi sayapartai tersebut, Bintang Muda Indonesia atau BMI, Farhan Effendi, Anis bisa kalah kalau jawab presnya bukan AHY. BMI mengingatkan agar poros perubahan dan perbaikan ini mampu mencapai puncak kemenangan. Maka AHY lah satu-satunya, sosok yang pantas mendampingi Anis sebagai jawab pres. Demikian ujar politisi muda yang kerap bisa pacak. Farhan pun menjelaskan semenjak jadi ketum Partai Demokrat, AHY sudah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Di antaranya, kepercayaan publik kepada Partai Demokrat meningkat paca ia menggawangi partai itu. Serta AHY mampu mempertahankan kekuasaannya dengan didukung oleh kader Partai Demokrat ketika partai tersebut hendak direbut oleh kubu Johnny Allen Marbun DKK. Pokoknya bagi Partai Demokrat, AHY adalah satriopi ningit milenial. Adi Arief yang lebih keras lagi. Ia secara terang-terangan mengatakan jika sampai akhir Juni 2023, kualisi perubahan tidak kunjung mendeklarasikan pasangan Anis AHY, maka Partai Demokrat mau ambil opsi lain atau keluar dari keanggotaan kualisi perubahan. Tindakan mengancam PKS dan Nasdem ini terpaksa dilakukan mengerat elektabilitas Partai Demokrat turun. Yang menurutnya, itu disebabkan oleh AHY yang tidak kunjung ditunjuk jadi jawab pres Anis. Si Anis yang punya, mau menjadikan AHY sebagai teman rakyatnya, sudah pasti ditolak oleh PKS dan Nasdem. Tapi tidak memberi kepastian kepada mantan risalnya di Pilkada DKI 2017 itu, Demokrat mulai kerah dan mengancam akan meninggalkan dirinya. Padahal posisi Partai Demokrat sangat penting loh di kualisi perubahan, karena tanpa partai yang berselogan katakan tidak pada korupsi tersebut, Anis tidak bisa nyangpres. Syarat presidencial choice 20% belum terpenuhi. Jika hanya Nasdem dan PKS saja yang mengusungnya. Nah, dengan segala kelejikan yang dia punya, Anis coba menerapkan peribahasa sekali mendayung belah tiga pulau terlapawi. Apa maksudnya? Sekali ya buat pernyataan, bisa bikin SBY, AHY dan Partai Demokrat senang sekaligus menghantam Jokowi. Sehingga Partai Demokrat tetap mengusungnya, alias gak jadi pilih opsi lain dan citra pemerintah tidak buruk. Tantas apa yang disampaikan oleh mantan gubernur 212 itu? Dalam rangka menjelat SBY sekaligus penyerang presiden Jokowi, yang mengklaim pembangunan jalan era SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Padahal selain kandung, semua bisa merasakan kalau pembangunan jalan di era Jokowi begitu TSM, atau terstruktur sistematis dan masif. Eh, usut punya usut, ternyata Anis salah baca data Ferguson, terkait pernyataannya tersebut. Panjang jalan nasional bertambah kala itu bukan karena dibangun oleh SBY, melainkan karena ada perubahan status kewenangan jalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa status jalan itu ada berbagai macam? Ada jalan-jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Nah, beberapa jalan provinsi waktu itu dialihkan menjadi jalan nasional. Otomatis panjang jalan nasional jadi bertambah. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah jalan nasional di era SBY dulu bertambah? Ya, betul bertambah. Hanya saja, bertambahnya itu bukan karena hasil kerja SBY. Sehingga sama sekali tidak layak untuk dibanggakan. Malah dengan Anis ngomong begitu, secara tidak langsung mempermalukan SBY. Orang jadi tahu kalau di zamannya berkuasa dulu, membangun jalan hanya sedikit. Jangan-jangan waktu mantan ketum Partai Demokrat itu berkuasa dulu, duit negara lebih banyak dikorupsi oleh kader Partai Demokrat, daripada digunakan untuk membangun jalan nasional. Terakhir apa yang terjadi? Anis ketampar muka sendiri. SBY ubah status jalan saja, jalan provinsi diubahnya menjadi jalan nasional. Kalau Anis, waktu jadi gubernur, ubah nama jalan. 11.12. Tutur pemilik akun Twitter at nns underscore sampel dengan nada mengajak. Kepelaknya Anis yang salah data, pendukungnya yang bersembunyi dibalik nama pengamat, Henry Satrio malah meminta kementerian POPR mengklarifikasi ke media online kata data. Padahal ngutip data yang salah, tanpa crosscheck dan ditambah dengan interpretasi yang ngawur. Jelas-jelas merupakan perbuatan yang gak ada ahlak. Seharusnya kalau Henry Satrio itu akalnya sehat, Dia minta Anis untuk minta maaf kepada kementerian POPR dan rakyat Indonesia karena telah menyebarkan hoax atau berita bohong. Tambaknya makin dong kalau kader Parti Demokrat melihat kelakuan si Anis ini. Pasalnya, orang jadi makin tahu pencapaian pemerintah terdehulu yang ternyata minimalis. Padahal kader Demokrat sudah habis-habisan pamer prestasi SBY. Bagaimana menurut Anda? KBK Sita 1,5M setelah Nasdem kini giliran Demokrat ditulis oleh rtunidisiwar.com Korupsi yang melibatkan kader partai yang dipimpin anak mami memang tidak ada habisnya. Saat ini KPK sedang memeriksa Rehan Halifah terkait kasus korupsi Bupati nonaktif memberamu tengah Riki Hampagawa. Rehan Halifah diketahui merupakan staf pada DPP Parti Demokrat. Bahkan KPK ikut sekaligus dilakukan penyitaan uang 1,5 miliar rupiah. Nah, keterlibatan Rehan masih sebetal saksi, namun perkembangan ke depan tentunya kita berharap ada ketegasan siapapun yang terlibat dalam persoalan ini secara ditindak. Namun, satu hal yang mesti kita ingat bahwa asas peraduga atau bersalah harus kita junjung sebagai bentuk memanusiakan manusia. Nanti kita lihat saja apakah Agus Harimurti Yudhoyono akan melakukan pembelaan seperti manuver terlalu mahal yang dilakukan oleh Surya Paloh dalam kasus BTS yang menyeret elit partai nasional demokrat. Salah satu partai yang banyak menciptakan kader yang korupsi adalah partai demokrat. Lihat saja bagaimana sepak terjang partai ini. Anas Urbanikrum salah satu elit partai ini bahkan nahkoda partai saat itu justru menikmati hukuman penjara karena korupsi. Selain itu, ada sejumlah nama seperti ada Muhammad Nazaruddin yang merupakan mantan bendahara umum partai demokrat, disusul Angelina Sendah dan bahkan Andi Malarangeng. Padahal seyukianya, partai politik memiliki peran besar dalam mengatasi persoalan korupsi di sektor politik. Salah satu usaha yang bisa diupayakan yaitu dengan menciptakan partai politik yang berintegritas. Jika partai politik sudah berintegritas, tentunya sudah punya fondasi yang baik. Bukankah pula bantuan pemerintah kepada partai politik sudah dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara? Nah, bantuan tersebut dapat membantu partai politik agar tidak terlalu berada dalam mencari dana dari masyarakat dan tidak terlalu menekan kader partai untuk korupsi demi keberlanjutan partai. Kan bisa saja partai membebani kadernya untuk setoran. Nah, jika setorannya besar, tentunya ada celah untuk ikut serta dalam korupsi. Ada sebuah artikel yang sangat menyentuh hati saya. Artikel ini ditulis oleh John Gerling dalam tulisan berjudul Corruption, Capitalism, and Democracy. John mengatakan bahwa korupsi, terutama kasus WAP itu bisa terjadi karena kuatnya relasi antara politisi dan pebisnis untuk berbagi sumber daya negara. Nah, di bangsa kita malah membiarkan pebisnis menjadi politisi, bahkan membangun partai politik untuk melindungi bisnisnya. Kembali ke titik persoalan. Nah, menjelang 2024, Nasional Demokrat sudah kena tamparan melalui kasus BTS. Kini giliran Demokrat, kita lihat saja perkembangan kasus ini. Tetapi, satu hal yang pasti jika KPK melakukan penindakan, maka segala tuduhan akan mengarah ke pemerintah bahwa ada campur tangan pemerintah dalam mengungkapkan kasus korupsi yang menyeret kader-kader mereka. Ini bentuk pelarian untuk bisa tetap terlihat suci dan seperti terselebih. Padahal ini efek kerakusan sendiri. Begitulah para berdeba, bagaimana menurut Anda?